Selamat datang di channel Tekunisia dan seperti biasa, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, gak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Pastikan juga notifikasinya berada di mode all supaya kamu gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, video kali ini agak berbeda ya dari biasanya karena sekarang kita ini syuting outdoor. Dan sesuai janji dari Bro Ahok di video sebelumnya, kali ini kita akan melakukan testing seberapa efektif jarak yang bisa diraih oleh si Godox Wireless Mic S1 Kit 2 ini. Sekarang kita lagi pakai di mode RF powernya, kita setting di mode low. Kemudian jarak saya sekarang dengan kamera kurang lebih 1 meter. Kemudian saya nanti akan mulai berjalan ke sana dan saya juga sudah bawa ini HT supaya saya bisa komunikasi sama Bro Ahok di sini. Kira-kira nanti hasil penerimaannya di kamera seperti apa. Saya juga sudah bawa kamera cadangan ini. Kalau seumpama ternyata saya berjalan terlalu jauh dan di frame dari kameranya Bro Ahok ini gak kelihatan. Jadi sekarang saya coba ya. Kita mulai jalan. Ini sekitar 4 kaki. Transmitternya sekarang berada di belakang ini di pantat saya. Kelihatan ya Bro? Oke. Saya jalan lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dengan jarak 10 langkah dari kamera kurang lebih sekitar antara 6 sampai 7 meter. 10 langkah saya jalan lagi. 11, 12, 13, 14, 15. Ini jarak 15 langkah. Settingannya masih tetap di mode low. Gimana Bro? Suara masih aman. Aman. Oke lanjut. 16, 17, 18, 19, 20. Ini 20 langkah dari kamera. Kira-kira saya masih kelihatan di frame? Masih, masih. Suara juga masih clear. Suara masih clear. Oke. Mode-nya belum diganti ya? Ini masih tetap menggunakan mode low. 21, 22, 23, 24, 25. Masih oke suaranya? Masih, masih. Aman. Saya coba jalan lagi. 26. Ada gangguan sedikit. Cuman suara masih jelas. Posisi antena ya. Oke. Jadi di posisi 27 langkah dari kamera. Pada saat saya berbalik tadi ada sedikit gangguan. Sempat putus mungkin sekitar 1 detik. Berapa detik kira-kira? 0, sekian detik. Gak sampai cuma putuk. Terus dia nyambung putus. Bentar terus nyambung lagi. Oke. Jadi sempat ada putus. Gak sampai 1 detik. Mungkin karena pada saat saya berputar tadi. Jadi posisi antena juga gak begitu direct ke sana. Jadi sempat putus. Tapi saat saya stay di 27 langkah ini suaranya masih bagus? Masih, masih clear. Oke. Suaranya masih bagus. Saya coba jalan pelan-pelan ya. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sekarang saya membelakangi kamera. Artinya transmitternya secara direct terkoneksi ke receiver yang ada di kameranya Broahol. Nah, kalau saya putar balik seperti ini. Ini posisi transmitternya terhalang oleh tubuh saya. Gimana kondisi suaranya di sana Bro? Kondisi suara masih oke, clear. Belum ada gangguan malah. Kira-kira ada delay atau enggak? Belum. Sekarang saya lanjut lagi. 41, 42, 43, 44, 45. Gimana sekarang Bro? Masih clear. Hanya waktu balik badan aja. Ada sedikit cut sebentar. Mungkin ada interferensi. Karena di sini juga banyak sinyal-sinyal yang lain. Walaupun UHF itu sebenarnya enggak begitu terganggu ya dengan frekuensi Wi-Fi. Tapi... Ada sedikit beberapa kekat ya audionya. Ada tiga kalian. Oke. Berarti... Saya bisa tarik kesimpulan di jarak 45 langkah ini. Seharusnya ini... Kita sudah mulai berganti ke mode yang high ya. Karena di mode low sudah mulai banyak gangguan. Apalagi kalau... Lari-lari gini. Gimana ya monitor Bro? Ya kalau Lari-lari soalnya nyabung putus-nyabung putus. Nah. Ya hubungan. Oke, oke, oke. Jadi... Untuk amannya, kalau kalian menggunakan... Nanti si Godox WMIC S1 Kit 2 ini panjang banget ya namanya. Itu mungkin saya bisa bilang jarak amannya adalah di 40 langkah dari kamera. Kalau dalam hitungan meter ini mungkin sekitar 40-an meter sih. 40-an meter dari kamera. Jadi di atas 40 meter sebaiknya kalian sudah ubah frekuensinya. Maksud saya powernya ke mode high. Sekarang saya akan coba ganti dulu powernya ke mode high. Oke, sekarang saya masih tetap di posisi 47 langkah dari kamera. Dan barusan saya sudah setting RF powernya di mode high. Sekarang saya coba gerak-gerak gini. Gimana bro suara? Lebih clear, lebih clear. Lebih clear. Ada cut satu kali saja. Oke, mungkin saya jalan-jalan gini lari-lari sambil ngomong. Jadi kalian juga bisa tahu seperti kualitas suaranya. Oke, lanjut ya. Ini adalah posisi kurang lebih 50 langkah. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Saya akan coba geser seperti ini. Apakah ada... Bro, sempat ada cut atau enggak? Tidak ada. Sekarang saya akan coba balik badan seperti ini. Aman? Aman. Oke, sekarang saya akan melangkah lagi. Ini 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sekarang jarak saya 60 langkah dari kameranya. Gimana bro suaranya? Masih aman kah? Waktu jalan ada dua kali cut. Tapi kalau stay aman. Oke, sekarang saya mau lanjut lagi. Saya coba sampai pojok sana. Kira-kira masih bisa tertangkap atau enggak suaranya. Saya sambil jalan aja ya. Saya sampai ngitung soalnya. Kalian bisa dengar. Gimana sih kualitasnya di kameranya bro Ahok disana. Jaraknya sudah kurang lebih hampir. 100 meter. Kurang lebih. Kira-kira seperti apa? Hariannya apakah masih smooth? Masih enggak ada cut kalian sekali? Ini sudah mentok. Jarak saya lebih dari 100 meter. Gimana bro? Ketika menu juga 100, ada banyak cut. Tapi ketika still ini masih clear sih. Oke, jadi dengan jarak yang sejauh ini. Dengan jarak yang lebih dari 100 meter. Kalau kalian still. Kalau kalian tetap subjek yang kalian pasangi mic ini. Sedang dalam keadaan yang diam. Tentunya hasilnya juga cukup bagus. Tapi saat subjeknya bergerak-gerak. Banyak bergerak-gerak. Mungkin hasilnya akan kurang bagus ya. Karena akan banyak cut-cut di dalamnya. Dan untuk meyakinkan kalian. Ini bukan hasil suara dari kamera yang saya pegang sekarang. Ini hasil suara dari mic internal. Dari kamera yang saya pegang ini. Kemudian ini adalah hasil suara. Dari kameranya bro Ahok. Yang posisinya ada 100 meter lebih dari sini. Sekarang kita akan coba kalau mau masuk ke depan ini. Seperti yang sama. Oke, sambil jalan. Ya, ini banyak interface. Ketika posisi receiver di belakang badan. Oke, ini info yang cukup penting. Jadi saat posisi transmitter saya ada di balik badan. Itu terjadi banyak cut. Ternyata banyak loss yang terjadi kalau saya sedang berjalan. Tapi kalau saya still seperti ini tetap hasilnya tetap bagus. Begitu ya bro ya? Betul sekali. Oke, sekarang posisi saya berada di sekitar 70an meter dari kameranya bro Ahok. Saya akan jalan ke bro Ahok sambil kalian bisa monitor. Kira-kira audionya masih cukup oke dengan saya terus berjalan seperti ini. Karena ini posisi transmitter ada di belakang saya. Jadi terserang oleh badan saya yang cukup gempal. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya berada di jarak 20 meter dari kamera. Dan saya terus bergerak-gerak seperti ini. Saya putar-puter. Dan sepertinya di settingan RF mode yang high. Itu jarak 20 sampai 25 meter. Ini adalah jarak yang cukup aman kalau subjek kalian itu terus bergerak secara aktif. Tapi seperti yang sudah kita coba tadi di jarak 50 meter bahkan 70 meter bahkan 100 meter pun. Selama subjek kalian itu diam di tempat tidak banyak bergerak. Hasil penangkapan dari wireless mic ini cukup bisa diandalkan. Tapi ya itu tadi kalau kalian menghadapi situasi di mana subjek kalian itu harus terus bergerak dengan aktif. Saya rasa di settingan mode RF mode yang high ini 20 sampai 25 meter adalah jarak yang paling maksimal yang bisa kalian gunakan. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana performa dari wireless micodox ini kita pakai dalam kondisi indoor. Saya akan coba naik ke lantai 2. Sambil berjalan kalian bisa lihat bagaimana kualitas audionya yang dihasilkan. Sekarang ini settingannya kita ubah kembali di RF mode low dan nanti akan kita coba kalau di low ini. Kalau dalam keadaan indoor seperti ini maksimalnya di jarak berapa. Kemudian nanti kita akan coba juga di RF mode high itu optimalnya berada di jarak berapa. Sekarang jarak saya kurang lebih adalah 15 sampai 20 meter. Jadi saya siapkan dulu, prepare dulu kamera kedua saya supaya kalian bisa lihat posisi saya. Oke, sekarang saya naik dan ini adalah hasil audio tangkapan dari kamera yang ada di bawah. Bukan kamera yang saya pakai ini, bukan kamera yang saya pegang ini. Melainkan kamera dari Broahawk yang ada di bawah. Ini saya sudah sampai di lantai 2, dengan RF mode-nya masih low. Kira-kira seperti apa hasil penangkapan suaranya. Saya coba hubungi Broahawk dulu. Halo Bro, gimana? Ya, monitor hanya terjadi satu kali cut. Oke, seperti kalian pasti juga sudah bisa mendengarkan di videonya tadi terjadi satu kali cut. Saya mau coba untuk pindah RF mode-nya ke mode high. Oke, sekarang saya sudah set RF mode-nya di mode high dan posisi Broahawk ada di satu lantai di bawah saya. Jadi posisi Broahawk ada di bawah sana. Saya akan coba jalan ke arah sana. Kira-kira gimana kualitas penangkapannya. Dan di posisi saya sekarang ini seharusnya posisi saya berada tepat di atasnya Broahawk. Cuman saya ada di lantai 2, Broahawk ada di lantai 1 dan lantai 2-nya ini memiliki konstruksi cor ya. Cor dengan ketebalan kurang lebih sekitar setengah meter ketebalan cornya. Jadi kalian bisa lihat, bisa dengarkan seperti apa kira-kira kualitas audio yang dihasilkan. Dan ini saya sudah berada sekitar 10 meter dari tangga belakang sana itu. Di mana di bawah tangga itu adalah posisinya Broahawk. Kira-kira seperti apa kualitas audio yang dihasilkan. Gimana Bro? Sangat. Oke, sambil saya tetap ngomong ya. Jadi kalian bisa tahu seperti apa kualitas penerimaan audio-nya di bawah di kameranya Broahawk. Oke, jadi ini sekarang kita ada di gedung, salah satu gedung kontor pemerintahan di Malang. Oke, ini saya rasa saya sudah cukup jauh ya. Oke, sekarang saya turun ke posisinya Broahawk. Sambil tetap terus ngomong. Jadi kalian bisa monitor, kalian bisa tahu bagaimana kualitas audionya. Ini sekarang saya sudah sampai di tangganya dan saya akan turun dari tangga ini. Oke. Dan posisi saya sekarang sudah satu garis pandang. Satu line of sight sama Broahawk. Seperti itu tadi, kira-kira kualitas audionya saat digunakan baik outdoor maupun indoor. Tetapi pada waktu kalian nanti di lapangan, pasti kondisinya tidak akan sama persis ya dengan yang kita alami di sini. Karena di lapangan itu banyak sekali interferensi-interferensi yang tidak bisa kita pastikan. Seperti di sini memang banyak beberapa peralatan wireless, meskipun dia tidak berada di jaringan UHF, jaringan yang berbeda. Tetapi hasilnya juga cukup, ternyata cukup signifikan juga untuk kualitasnya. Oke, sekarang kita akan uji coba use case scenario yang mungkin akan sering kalian jumpai ya. Nanti di lapangan dia itu, kita ke sana aja Bro. Yaitu kita lagi ambil video sambil jalan, jadi kameranya akan mengikuti subjek. Ini sekarang modenya berada di mode low, dengan jarak ya kurang lebih 2-3 meter jarak saya sama Broahawk. Kira-kira seperti apa kualitas audionya ini sambil kita jalan ya. Dan di sini ini cukup banyak interferensi sinyal-sinyal. Walaupun memang berada di frekuensi yang berbeda ya. Karena mic ini menggunakan frekuensi UHF, sedangkan di sini banyak wifi di 2,4 GHz dan juga 5 GHz-nya cukup penuh di gedung ini. Dan sekarang kita akan coba balik, jalan ke arah sana. Anggap aja kalian lagi nge-vlog ya. Dan ternyata ada sebuah momen di mana subjek kalian itu menemukan sesuatu yang menarik, kemudian dia harus lari, meninggalkan kameramennya di belakang. Apalagi kalau kameramennya kurang energi, jadi nggak bisa ngejar kalian dengan cepat. Kurang lebih seperti itu tadi hasilnya. Ini masih menggunakan frekuensi low ya, mode frekuensinya yang low. Saya sempat ninggalin Broahawk tadi di tikungan sana. Oke, itu tadi adalah hasil pengetesan dari wireless mic Godox S1 Kit 2 ini. Tadi kita juga sempat ada lari-lari kecil di sana, jadi saya cukup capek. Jadi sekarang saya agak duduk aja di sini sambil duduk ya. Tapi saya ceritakan konklusinya dari hasil pengujian ini tadi. Yang pertama adalah kalau kalian menggunakan mode low, itu dalam line of sight, outdoor, itu bisa sampai kurang lebih 50 meter, tetapi catatannya adalah subjeknya harus still. Dia tidak boleh bergerak, karena kalau bergerak akan ada banyak cut-cut di sana. Sedangkan untuk di mode high, dia bisa sampai 100 meter dengan keadaan yang sama, yaitu subjeknya harus still, tidak boleh sambil bergerak aktif. Kemudian di mode low tadi, saya bisa bilang amannya sekitar 15 meter kalau subjek kalian itu secara aktif bergerak. Sedangkan di mode high, kalian bisa hingga sekitar 25 meter. Meskipun subjek kalian bergerak dengan aktif, ternyata audionya cukup efektif di jarak tersebut. Jadi klaim dari manufakturnya dari si Godox ini hingga 100 meter itu adalah garis bawahnya adalah subjeknya harus dalam keadaan still. Oke, poin yang kedua yaitu hasil pengetesan dalam indoor. Saat indoor, ternyata cukup memuaskan ya. Karena kenapa saya ambil lokasi syuting di sini itu? Karena posisi lantai satu dan lantai duanya itu terdapat cor yang sangat tebal, kurang lebih sekitar setengah meter ketebalan dari cornya. Dan ternyata hasilnya baik di low maupun high juga sesuai ekspektasi kita. Walaupun sebenarnya use case senarionya, saya juga sampai sekarang belum menemukan kasus di mana kalian perlu sebuah wireless mic yang bisa menembus sampai dua lantai ya. Jadi kameranya ada di lantai satu, kemudian si subjeknya ada di lantai dua itu saya belum menemukan kasus di mana saya harus syuting dengan keadaan seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi kita juga sudah coba penggunaan saat vlogging ya, di mana kamera main itu akan follow si subjek dengan jaraknya yang tidak terlalu jauh. Kemudian ada kasus juga di mana si subjeknya tiba-tiba lari meninggalkan kamera mainnya dan kalian bisa nilai sendiri tadi seperti apa hasilnya. Karena kasus yang ketiga ini yang mungkin akan sering kalian jumpai ya nanti di lapangan, baik itu kalian vlog ataupun pembuatan film akan banyak adegan-adegan yang seperti itu. Jadi saya rasa Godox Wireless Mic S1 Kit 2 ini cukup recommended ya. Dan ini tadi kita juga menggunakannya dengan clip-on. Kalau kita gunakan bumpul juga sepertinya seharusnya hasilnya akan kurang lebih sama. Tapi saya juga menemukan sedikit kekurangan dari Godox Wireless Mic S1 Kit 2 ini yaitu adalah posisi receivernya saat kamu pasang di hotsunya kamera itu posisinya dia tertidur, enggak berdiri. Jadi posisi antennya itu dia enggak berdiri. Posisinya seperti ini yang membuat hasil penangkapannya juga secara teori kurang begitu bagus ya. Sedangkan kalau di beberapa mic wireless yang lain, ada beberapa merek itu yang antennya itu bisa kalian tekuk ke atas. Jadi meskipun posisi receivernya itu tidur, tapi antennya tetap dalam posisi yang berdiri. Dan memang antena omnidireksional itu seharusnya posisinya adalah berdiri, enggak tidur seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Saya sudah cukup capek. Bro Ahok juga sudah cukup capek tadi mengikuti saya lari-lari. Like aja video ini jika kamu anggap menarik. Dislike jika kamu anggap sampah. Dan juga share jika kamu care. This is Tegonesia. Stay brainy because science is freak. Terima kasih telah menonton!